Gertuk Lesers, saya film ini disini, dan di video ini saya akan membahas tentang Chopper, tepatnya kekuatan baru milik Chopper di Wanakuni ini. Nah, berarti ada basa-basi lagi, kita langsung saja, wadaw! Seperti biasa, sebelum mulai ke video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bell notifikasinya ya. Mungkin video review Nomi langsung muncul di HP kalian, serta pastikan kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang terlewat. Mungkin karena kalian cukup suka jika membahas tentang kru dari Luffy ini. Mari untuk saat ini, kita akan membahas kekuatan dari dokter kapal kita ini, yaitu si lucu Tony-Tony Chopper. Nah, kita pun tahu, Chopper adalah salah satu dari pemakan buah iblis juga, atau lebih tepatnya user dari buah iblis. Jadi, dia memakan buah iblis tipe Doan, yaitu Hito-Hito no Mi tipe Gorilla. Dimana yang anehnya, awalnya dia hanyalah binatang biasa. Yang dapat kita katakan, memang benar-benar seorang binatang, literally seorang binatang. Lalu setelah dia memakan buah iblis ini, buah iblis Hito-Hito ini, dia bisa berubah menjadi manusia. Dan dia juga bisa berbahasa manusia. Mungkin cukup akal jika dikatakan hanya dia berubah menjadi seperti Gorilla. Tapi di sini dia benar-benar menjadi seorang manusia. Orang binatang menjadi manusia. Tepatnya seperti berubah makhluk. Mungkin buat juga yang kalian gak tahu, Hito-Hito ini yang kita ketahui baru ada dua orang. Yang pertama Chopper, yaitu dia memakan yang tipe Gorilla yang sudah saya sebutkan, dan juga Sengoku. Dia memakan Hito-Hito, tipe Daibutsu atau tipe Buddha. Nah lalu yang cukup aneh juga dari Chopper ini adalah, kita tahu selama ini transformasi dari Zoan itu hanyalah tiga. Yaitu mode manusia, lalu mode binatang, dan mode campuran. Dimana untuk Chopper inilah perbedaan dari tiap modenya. Karena jika dikatakan atau dibandingkan dengan Zoan lain, kurang lebih pun orang-orang akan seperti sama, atau mungkin Zoan yang lain pun memiliki mode-mode yang sama, yaitu umumnya tiga. Walaupun mungkin ada yang lebih ekspert seperti La Vitae dan juga Marco. Dimana mereka hanya bisa mengubah sebagian dari tubuhnya saja. Yang kita pun tahu itu hanyalah bagian tangan yang mereka gunakan untuk terbang. Walaupun entah apakah itu karena makan buah iblis yang dapat terbang saja yang dapat melakukan harus seperti itu. Dimana untuk yang lainnya, seperti Zoan yang lain, hanya perubahan sebagian saja. Karena kita pun belum pernah melihat pengguna lain yang berubah seperti itu. Seperti mungkin kepalanya yang berubah menjadi binatang, dan yang lainnya enggak. Mungkin beda kasus seperti buah smile yang ada di Mancuni, karena itu hanya bagian tubuhnya saja yang berubah, dan dia pun tidak dapat berubah menjadi manusia normal. Dan PL pun yang dikatakan komandan yang ada di Alabasta ini tidak bisa mengubah tangannya saja. Dia harus berubah menjadi mode binatang atau mode campuran untuk merubah menjadi terbang. Dan kita pun tahu, perubahan dari Chopper ini sangatlah banyak. Dikatakan dia mempunyai tujuh perubahan wujud, yang bahkan Luffy sampai senang. Nah, jadi sebelum time skip, dia butuhkan satu rumble ball agar bisa berubah ke tiga transformasi lainnya. Yang bentuknya pun sangatlah berbeda-beda, seperti horn point, arm point, dan juga yang lain-lain. Lalu di rumble ball kedua, itu akan mengacaukannya, jadi dia tidak bisa mengontrol perubahan yang dia inginkan. Dan jika dia memakan rumble ball yang ketiga, dia akan berubah menjadi monster point tanpa bisa mengendalikannya. Kita pernah melihatnya di NX Lobby ketika dia mengalahkan Kumadori, sangatlah sangat-sangat imba sekali, namun dia tidak bisa melihatkan mana musuh, mana juga teman. Dan setelah time skip, dia hanya membutuhkan satu rumble saja untuk berubah menjadi monster point. Dengan kesadaran penuh, dapat kita hatikan dia sudah bisa membedakan antara teman dan musuh, walaupun hanya berlangsung tiga menit saja. Nah, jadi mungkin rumble ball ini dikatakan dia adalah sebuah pil yang dapat mengubah gelombang, atau mungkin disebutkan sebagai gelombang transmisi dari buah iblis ini, sehingga dapat mengacaukan efeknya, dan chopper ini dapat mengontrolnya hingga dia bisa berubah ke seperti itu. Atau mungkin dalam artian lebih saintifiknya adalah memodifikasi gelombang buah iblis agar dapat berbentuk berbeda. Seperti yang sudah kita lihat dari chopper, dimana dia bisa mengubah bentuk-bentuk dari campuran antara manusia dengan binatangnya. Seperti contohnya arm point ini adalah bentuk manusia, namun dia mengambil kuku-kuku dari bentuk binatangnya. Itu sesuatu yang dapat kita katakan sangatlah ekspert. Jadi menurut saya, itu alasan kenapa chopper dapat mengontrol perubahannya. Dan yang lebih hebatnya, dia bisa mengatur itu setelah time skip, tanpa membutuhkan rumble ball lagi. Jadi dia sudah mempunyai 6 perubahan wujud tanpa rumble ball dan plus 1 untuk berubah menjadi master point. Dan karena kita tahu, di mana kuni, dimana banyak sekali zoan yang ada di sini, maka akan pas juga jika kita bicara tentang kekuatan chopper ini. Lebih tepatnya chopper ini adalah seperti master dari zoan, karena dia mengontrol lebih banyak dibandingkan zoan pada umumnya. Nah, jadi mari kita bicarakan tentang zoan dahulu. Pertama, kita pernah diberitahu oleh krokodil bagaimana seorang zoan ini awakening. Satu, bentuk tubuhnya yang semakin membesar, seperti beberapa monster penjaga di Abledown. Lalu yang kedua, kecepatan penyembuhan yang luar biasa cepat. Mereka baru saja dikalahkan seperti itu, yang cukup parah juga, namun mereka masih bisa bertarung dan bergerak dengan begitu cepatnya. Tapi tidak, mereka memiliki ketahanan yang luar biasa. Mungkin Jack Citandus pun salah satu user zoan yang sudah awakening. Makanya dia bertahan begitu lama ketika menyerang pihak zoe, selain karena kuat tubuhnya pun dapat efek awakening yang sudah saya sebutkan di atas. Jadi sudah dia memiliki tubuh yang lebih kuat, dia pun memiliki daya tahan tubuh yang luar biasa. Walaupun sebenarnya saya masih cukup bingung dengan monster impeldawn ini, karena dia terlihat hanya dalam bentuk monster. Apakah mereka benar-benar makan buah iblis? Yang dapat kita katakan, mereka adalah manusia pada umumnya, dan diberi buah iblis zoan seperti itu. Atau mungkin mereka seseorang yang sudah disterilkan oleh ilmuwan-ilmuwan dari Marin dan juga pemerintah, agar tetap menjadi seperti itu. Mungkin seperti hukuman, agar mereka tidak dapat berubah menjadi manusia lagi, dan mereka diubah menjadi monster seperti itu. Atau mungkin memang awalnya mereka sebuah monster? Kita pun tidak tahu, atau mungkin belum jelas. Dan dari ingat kata-kata krokodal, bahwa mereka semua itu adalah zoan. Nah lalu, karena seperti itu, kita akan sedikit membahas tentang haki. Tidak mungkin perkataan Rayleigh, bahwa semua orang bisa memiliki haki, karena itu semua berasal dari dalam diri mereka secara alamiah. Jadi dapat dikatakan, semua orang duan-duan ini memiliki haki, namun orang tersebutlah yang membuat, atau harus mengekspor dirinya sendiri, agar dapat mengaktifkan haki ini sendiri. Mungkin lebih kasarnya jika di Naruto, haki ini seperti chakra, dan di Dragon Ball dia seperti ki. Mungkin jika kita ambil definisi, awakening zoan adalah, kekuatan yang dimiliki oleh setiap user zoan untuk meningkatkan kekuatan, ketahanan, dan penyembuhannya. Dimana semua user memilikinya, namun tidak menyadari, bahwa mereka dapat mengaktifkan hal itu. Mungkin kurang lebih, definisinya sangat mirip dengan haki ini, karena Rayleigh pun berkata haki seperti itu, kekuatan yang dimiliki setiap orang, namun tidak dapat semua orang mengaktifkannya. Nah, ini kurang lebih, mirip lah di antara haki dan awakening zoan ini. Kita pun tidak tahu, untuk monster point dari chopper ini, karena dia hanya mempunyai durasi yang sangat sebentar, yaitu hanya 3 menit. Bayangkan kalian berperang, atau dalam pertarungan hanya dalam 3 menit, kalian bisa dapat hanya dalam waktu sebentar itu. Dan mungkin inilah prediksi yang akan saya sampaikan di video ini, yaitu mungkin power up dari chopper ini, yang mungkin akan meningkat sangat plastis, dan sangat hebat adalah, pil haki, atau mungkin rumble ball, tetapi bentuknya bukanlah untuk mengacaukan buah iblis, melainkan untuk mengacaukan haki dalam dirinya. Lebih tepatnya, agar haki ini lebih keluar, atau lebih kuat potensi dari tubuhnya, dan dapat lebih hebat. Seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa rumble ball, adalah untuk mengontrol buah iblis, dan rumble haki, atau mungkin pil haki, adalah untuk mengontrol haki. Gimana mungkin seseorang sebat chopper, yang dapat mengontrol gelombang buah iblis, yang mungkin hanya sedikit ilmuwan yang mengerti, dan tentu saya tidak terkecuali dokter vegapang, karena dia adalah seorang ilmuwan yang paling pintar. Maka untuk sesuatu yang lebih simpel, seperti haki ini yang semua orang memilikinya, pasti akan lebih baik dikontrol lagi. Karena buah iblis yang tidak semua orang punya pun, chopper dapat mengontrol perubahannya, maka tidak akan susah untuk haki ini. Dan inilah mungkin power up dari chopper, agar kekuatan luarnya makin mantap, peningkan paling user jualan lain di wanakuni ini. Dan efek pil haki ini, dia dapat memasteri, COA dan juga COO. Atau mungkin Kenbun Sokohaki dan Buso Sokohaki, mungkin hanya dalam waktu yang telah ditentukan. Mungkin seperti monster poin dari Rumble Ball. Namun saya berharap tidak hanya 3 menit lah, agar chopper ini lebih bisa mengeksplor kekuatannya lebih lama lagi. Karena monster poin hanya 3 menit pun, yaudah gitu. Apalah kurang imba kalau kata saya. Nah jadi itulah mungkin menurut saya power up yang cocok untuk dokter kapal kita, yaitu chopper. Selain seharusnya chopper pun dapat menggunakan haki tanpa pil, namun memang kita belum pernah diperlihatkan kru yang lain selain Zoro, Sanji, Rufi dan juga Usopp melihatkan hakinya. Mungkin akan lebih baik lagi bagi dia untuk menciptakan obat-obatan tersebut. Nah jadi bagaimana pendapat kalian tentang chopper ini? Apakah mungkin ada kemampuan yang lebih cocok untuk power up bagi chopper, tepatnya untuk pertarungan di Onigashima ini? Karena kita tahu disini Sanji dia mendapatkan Red Suit, lalu juga Zoro dia mempunyai Enma, Luffy dia jadi advance airmen haki, Nami yang mempunyai Zeus, lalu mungkin untuk Usopp, Frankie, Robin, dan Bluk, kita belum mengetahui kemampuan-kemampuan lainnya atau power up lainnya di Wanakuni ini. Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue Devin, amit, and I'll see you guys next time. sub indo by broth3rmax